Ren Dandu bertemu, dan Yin Dan yang berada dalam harmoni. Terlepas dari apakah itu pria atau wanita, area di bawah dantian tidak diragukan lagi sangat penting. Sekarang setelah sebagian besar aura pembunuh dalam jiwa Chen Jiu menghilang, aura pembunuh di tubuhnya telah berkumpul di dekat dantiannya, menggerogoti fondasinya. Itu membuat meridiannya tidak mungkin mengalir dengan lancar. Lisa, peri yang baru saja bertemu Chen Jiu, telah membuat banyak tekad dengan setuju menyelamatkan Chen Jiu. Sekarang dia harus menyelamatkannya lagi, dia merasa agak tak tertahankan. Boom, namun, pertempuran di luar semakin sengit. Jika mereka tidak bisa menghentikan kaisar, maka nyawa Chen Jiu akan berada dalam bahaya. Lisa menggelengkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Chen Jiu. Dia telah mengambil keputusan, demi seluruh benua, bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya sendiri, itu akan sepadan. Dia adalah pahlawan. Seorang pahlawan tidak seharusnya menghilang begitu saja. Dia harus keluar dan bersinar lebih terang lagi. Supreme Nine Dragons, debut novel yang bagus. Tangannya yang seperti batu giyok bergetar sedikit. Lisa melepaskan kekuatan Chen Jiu saat dia bergerak. Wajahnya menjadi pucat sesaat. Ki hitam menyelimuti tubuhnya, dan tubuhnya dipenuhi aura yang mengerikan. Namun, tubuhnya sombong dan angkuh. Yang terpenting, tubuhnya begitu kuat hingga bisa membuat wanita ketakutan setengah mati. Ya, Chen Jiu sudah cukup kuat. Setelah memperoleh kuali naga maha kuasa, meskipun sudah disempurnakan, ia telah memakan pil iblis dan membuka pembuluh darah naga baru, yang membuatnya kuat kembali. Ini, bolehkah aku menelannya? Saat dia memberi isyarat, Lisa merasa sangat malu. Namun, ledakan di luar membuatnya tidak berani menunggu lebih lama lagi. Dia menelan semuanya sekaligus. Untungnya, dia bisa menelannya, dan itu tidak terlalu besar. Lisa menghela nafas sedikit dan kemudian mulai menyerap aura pembunuh itu. Dia bisa melihat dengan mata telanjang bahwa aura hitam yang bergulung-gulung itu mengalir cepat ke dalam tubuhnya melalui tubuh Chen Jiu yang kuat, menyebabkan ekspresinya menjadi semakin suram. Awalnya, dia adalah wanita cantik yang bersinar dan memiliki kecantikan yang dapat menyembuhkan. Siapapun yang melihatnya akan merasa sangat puas. Namun, saat ini, dia tampak seperti wanita yang telah sakit selama bertahun-tahun dan berada di ambang kematian. Dia tampak begitu menyedihkan sehingga tidak ada yang tega melihatnya seperti ini. Perawatan terus berlanjut. Chen Jiu masih pingsan, tetapi Lisa tidak. Dia mencium seorang pria seperti ini. Meskipun ia melakukan ini demi kebaikan dunia, ia tetaplah seorang gadis kecil. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Saat aura jahat itu memasuki tubuhnya, ia merasa tidak nyaman. Namun, di saat yang sama, ada perasaan lain yang membuatnya merasa malu dan tidak berdaya. Perasaan itu adalah perasaan berlutut. Kakinya tanpa sadar terkatup rapat. Di luar, pertempuran masih berlangsung sengit. Namun, seiring berjalannya waktu, efek pil seribu tahun mulai berkurang. King Ae kesulitan menghadapinya. Kaka Ae, kau bukan tandinganku. Turunlah, Gatsfuri. Putra langit memanfaatkan kesempatan itu dan menembus langit. Dia benar-benar meminjam kekuatan alam semesta untuk menghancurkan langit dan menghancurkan Yin dan Yang. Ledakan. Dengan suara keras, tangan ibu langit dan bumi hancur. Segera setelah itu, pedang itu menusu perut bagian bawah King Ae. Xiao Tian, kau, kau rela membunuhku hanya untuk membunuh Chen Jiu. King Ae menata putra langit. Dia pasti sangat sedih dan kecewa. Dia telah menyaksikan putra surga tumbuh dewasa. Dalam beberapa tahun terakhir, dialah yang merawatnya. Sekarang, dia malah menusuknya dengan pedang. Siapa yang akan merasa senang dengan ini? Kaka Ae, kau memaksaku melakukan ini. Aku juga tidak mau melakukan ini. Kau harus turun dan beristirahat. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Kata putra langit. Dia dengan kejam mencabut pedang putra langit dan melemparkan King Ae ke kerumunan. Sampah, peribulan adalah dekan alam semesta. Dia sangat dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Dia juga guru putra langit dan bumi. Dia sangat memperhatikanmu. Hari ini, kamu benar-benar mencoba membunuhnya. Apakah kamu sudah gila? Kamui mendukung King Ae dan memarahi putra langit. Keluarga mitos, apakah kalian juga ingin terlibat dalam kekacauan ini? Putra surga menatap Kamui dengan ekspresi tidak bersahabat. Huff, semua orang di dunia berhak membunuh iblis. Kamui mengomel. Meskipun keluarga mitos memiliki garis keturunan yang sangat sedikit, kami bersedia membunuh iblis demi keadilan. Dan kami, keluarga Suan Huang, bukanlah pengecut. Kami juga akan melindungi Chen Jiu. Suan Ling juga menonjol bersama orang-orangnya. Mereka melayang di udara dan membentuk kekuatan yang kuat untuk menghentikan putra langit. Suan Ling, dasar bodoh. Apakah belum cukup diganggu oleh Chen Jiu? Sekarang setelah aku membunuhnya, aku membalas dendam untukmu. Kalian benar-benar datang untuk melindunginya. Sungguh sekelompok orang idiot. Putra langit juga keluar dari keluarga Suan Huang. Dia bahkan lebih marah saat dia mengutuk. Saat itu, dia berharap keluarga Suan Huang akan bertarung sampai mati dengan Chen Jiu. Namun, Suan Ling telah menyerahkan wilayahnya kepada Chen Jiu. Masalah ini selalu ada di hati putra langit. Dia tidak dapat memahaminya. Nine Dragons Supreme, debut novel bagus. Permusuhan antara Chen Jiu dan aku tentu akan berakhir di masa depan. Saat ini, dia menderita demi keselamatan benua ini. Aku tidak bisa membiarkannya mati tanpa alasan. Suan Ling berbicara dengan jujur dan tanpa pamrih. Oh, kamu i, apakah itu juga maksudmu? Putra langit terkekeh dan berkata jahat, jika aku katakan kepadamu bahwa bandul mistis dan rumbai Suan Huang milikmu ada di tangan Chen Jiu, apa yang akan kau pikirkan? Apakah kamu bersedia bekerja sama denganku untuk membunuh anak ini dan membagi harta karunnya? Apa, bandul mistis dan rumbai Suan Huang kami? Kali ini, kedua keluarga terkejut karena ini terlalu penting bagi mereka. Huff, putra langit, jangan coba-coba menyanjung kami. Bahkan jika mereka ada di tangan Chen Jiu, lalu kenapa? Setelah kita membantu Chen Jiu melewati kesengsaraan ini, dia tentu akan memberikannya kepada kita. Kita tidak perlu berkubang dalam lumpur bersamamu. Suan Ling dan Shen Mi melihat bahwa para tetua keluarga mereka tergoda. Mereka tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan menyatakan pendirian mereka. Apakah begitu? Apakah kamu begitu percaya pada Chen Jiu? Apakah kamu tidak takut dia akan menggunakan ini untuk membatasi kedua kerajaanmu? Putra langit memperingatkan lagi. Kami masih percaya pada karakter Chen Jiu. Lebih baik di tangannya daripada di tangan iblis sepertimu. Ketika Suan Ling mengatakan ini, dia tidak bisa menahan rasa malu. Jika memang begitu, maka kau harus menghentikanku membunuh Chen Jiu. Jika memang begitu, maka aku tidak akan mengasihanimu. Hari ini, aku akan membunuh sampai darah mengalir seperti sungai dan kebencian menutupi langit. Putra langit meraung dengan arogan. Hari ini, tak seorang pun dapat menghentikanku. Bahkan jika itu adalah para dewa, aku akan membunuh mereka semua. Keluarga darah naga bersumpah untuk melindungi tuan kami. Teguran keras dan serangan balik. Dengan suara yang dahsyat, kekuatan terkuat di benua itu akhirnya muncul. Seperti naga sungguhan, ia berputar di atas kian kuncol lege. Aura sucinya membumbung tinggi ke langit dan senjata sucinya bersinar terang. Ia sangat kuat. 662. Apa, bahkan kalian, bangsa penyihir, telah keluar untuk melindungi Chen Jiu? Apakah kalian pikir kalian mati terlalu lambat? Tianzi melotot ke arah para master penyihir suci. Meskipun kita memiliki beberapa perbedaan pendapat dengan kekaisaran darah naga, Chen Jiu terluka demi benua. Raja kita telah mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabaikan ini. Para orang suci menjelaskan, mereka hanya datang ke sini untuk menunjukkan ketulusan mereka dan tidak akan benar-benar menyerang Tianzi. Huff, dasar orang munafik. Tianzi semakin meremehkan para saint. Para tetua perguruan kian kun, atas nama dekan, aku perintahkan kalian untuk melindungi Chen Jiu. King E akhirnya menggunakan kekuatan perguruan kian kun. Bum, yang mengejutkan semua orang, 50 orang suci membentuk formasi besar dan melindungi aula dekan Universitas kian kun. Kaka E, kau benar-benar mengecewakanku. Tianzi menatap King E dengan penuh kebencian. Tianzi, berhentilah. Hari ini, semua pahlawan di benua ini telah berkumpul. Kau tidak akan punya kesempatan. Mulan muncul dan mencoba membujuknya. Wanita jalang, kau masih berani keluar. Jika kau tidak mengkhianatiku, bagaimana mungkin Chen Jiu memiliki sembilan kuali darah naga? Tianzi menatap Mulan dan semakin marah. Tunggu saja. Setelah aku membunuh Chen Jiu, aku akan menahanmu dan bermain denganmu. Kau, kau tidak masuk akal. Tegur Mulan. Ia bahkan lebih kecewa dengan Tianzi. Haha, jadi apa kalau kalian semua adalah pahlawan dunia? Hari ini, mari kita lihat bagaimana aku, Tianzi, akan menghancurkan kalian semua dan membuat kalian gemetar ketakutan. Tianzi tertawa terbahak-bahak. Dia menghancurkan langit dan memanggil gelombang kekuatan ilahi lainnya. Para orang suci, dengarkan perintahku. Segel langit dan bumi, segel zaman kuno. Ekspresi Mo Wang Ching berubah. Dia segera memerintahkan para orang suci untuk mengaktifkan segel langit dan bumi. Gemuruh, potongan-potongan tanah terbentuk di atas sekolah Qiankun, membentuk benua yang luas dan tak terbatas. Itu adalah pemandangan yang megah. Di hadapan Blutlin of God, segala bentuk perlawanan tidak ada artinya. Tianzi menatap dingin dari samping. Dia mengerutkan kening dan tanpa rasa takut menebas dengan pedangnya. Kaisar langit dan bumi mengendalikan delapan kehancuran dengan satu pedang, menstabilkan gunung dan sungai. Di benua yang luas itu, sebidang tanah yang luas retak dan hancur dengan suara keras. Itu tidak dapat menghentikan ketajaman semacam ini. Pergerakan lempeng. Mo Wang Ching mengendalikan seluruh susunan dan segera mentransfer kekuatan yang lain, tidak memberi Tianzi kesempatan untuk menyerang. Huff, dasar sampah. Tianzi membentak dan terus menebas dengan pedangnya, menembus bintang, bulan, langit dan bumi. Ah, karena tidak dapat melawan, para sein yang mendukung benua-benua memuntahkan darah dan mundur karena kalah. Jika Mo Wang Ching tidak buru-buru menggunakan kekuatan lain untuk menetralisir serangan itu, akan ada banyak korban. Tianzi mungkin tidak memiliki kekuatan seorang kaisar, tetapi dengan bantuan kekuatan ilahi, dia hanya selangkah lagi dari alam kaisar lima suci yang sebenarnya. Para pahlawan itu kuat dan memiliki banyak senjata sein kelas atas, tetapi bagaimanapun juga, yang terkuat hanyalah seorang ahli seintri. Kesenjangan antara mereka dan Tianzi dapat dikatakan sangat besar. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keajaiban bahwa mereka dapat bertahan. Sama seperti ini, di bawah kendali Mo Wang Ching dan perlindungan para orang suci, benua-benua berulang kali runtuh dan bergerak, membuat Tianzi tak berdaya dan tidak mampu menembus pertahanan mereka. Di ruang bawah tanah yang gelap, aura pembunuh di wajah Lisa menjadi lebih berat, dan kedua kakinya yang indah yang terbungkus pakaian merah tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatup lebih erat. Uh, tiba-tiba, Chen Jiu mengeluarkan erangan pelan, yang membuat Lisa bekerja lebih keras. Apakah dia akan bangun? Aku harus berpegangan erat. Lisa menarik nafas dalam-dalam, dan tangannya yang seperti batu giok bergerak tanpa sadar. Dalam kata-kata Chen Jiu, semua wanita memiliki bakat ini. Ah, seketika, Chen Jiu berteriak pelan. Wajah Lisa yang tadinya senang dan terkejut, bahkan tidak sempat merasa senang, dia langsung tercengang, dan dia bingung harus berbuat apa. Gul, Gul, secara naluriah, dia menelan aura pembunuh yang bahkan lebih kental, disertai dengan semacam energi yang-yang ekstrim, menyebabkan Lisa merasa semakin malu. Lisa bukanlah wanita yang semurni kertas. Dia secara alami tahu apa arti semua ini. Dia adalah wanita yang murni dan bersih. Dia bahkan belum memulai hubungan, dan dia telah memakan benda ini secara langsung dari seorang pria. Jika ini diketahui di masa depan, bagaimana dia bisa menikah. Setelah beberapa saat, Lisa merasa sangat malu hingga wajahnya memerah. Tetapi untungnya, aura pembunuh menutupinya, kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bisa bertatap muka. Boom! Di luar, sebidang tanah lain runtuh, menyebabkan Lisa segera memoreksi pikirannya dan memperingatkan dengan tegas, kamu menyelamatkan seseorang, bagaimana mungkin kamu membiarkan pikiranmu menjadi liar? Mengapa Chen Jiu tampaknya masih belum bangun? Mengesampingkan pikirannya yang kacau, Lisa menatap Chen Jiu dan mendapati wajahnya jauh lebih cerah, tetapi dia masih belum bangun, yang membuatnya agak kecewa. Eh, ini, namun seketika, ketika tangan Lisa yang bagaikan batu giyok mengepal, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak dipenuhi harapan yang tak berujung. Orang aneh ini, mengapa dia masih begitu kuat? Tapi tidak apa-apa, dengan cara ini akan lebih mudah bagiku untuk mendetoksifikasinya. Lisa berkata pada dirinya sendiri dengan malu-malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya lagi. Postur tubuhnya memang tidak bisa dikatakan sangat menggoda, tetapi justru penampilannya yang pemalu inilah yang membuat orang lebih mudah memiliki fantasi tak berujung. Lisa, yang mengenakan gaun merah, bertubuh tinggi dan ramping, dengan fitur wajah yang sangat indah. Hal yang paling istimewa tentangnya adalah bahwa wajahnya secara alami menghadirkan rasa nyaman dan kepuasan yang tak terlukiskan. Mulia, anggun, dan suci, dia bagaikan bidadari yang turun dari surga untuk menyelamatkan dunia, melampaui dunia, membuat orang merasakan kekaguman dan rasa hormat yang tak terlukiskan. Tetapi saat ini, malaikat seperti itu menggunakan cara yang sangat tercela dan tidak masuk akal untuk menyelamatkan Chen Jiu, yang sungguh mengejutkan dan tidak dapat dijelaskan, dan tidak dapat dipungkiri bahwa dia masih seorang malaikat. Ah, sampah hina, beraninya kau menghalangi kebangkitan kaisar langit dan bumi. Apa kau tidak takut aku akan membalas dendam padamu di masa depan? Setelah menyerang cukup lama tanpa hasil, Tian Xi menjadi semakin marah. Xiao Tian, berhentilah. Kalau kau berhenti sekarang, kita masih bisa meredakan situasi. King E membujuk, dia benar-benar tidak mau bertarung dengan Tian Xi sampai sejauh ini. Tidak. Aku tidak akan berhenti, kau tidak akan bisa menghentikanku sama sekali, bahkan jika kau bisa menundaku untuk sementara waktu, tapi apa yang bisa kau lakukan? Dengan kondisi Chen Ji Woo, bahkan jika aku tidak membunuhnya, dia tidak akan hidup lama. Tian Xi dengan kasar memarahi dan mengancam, orang suci sihir, jika kalian masih tidak mau menyingkir, maka jangan salahkan aku jika membalas dendam di masa mendatang. Ini, para master sihir suci dari berbagai negara tiba-tiba ragu-ragu. Mereka tidak tahu situasi Chen Ji Woo yang sebenarnya, dan perjalanan ini hanya masalah kenyamanan. Mereka berpikir bahwa seperti yang dikatakan Tian Xi, mereka juga takut akan pembalasan. 663 Huh, ternyata kita bukan satu kesatuan. Mo Wang Ching menghela nafas, kehancuran sebuah benua sama saja dengan putra langit yang berhasil memasuki tanah. Di sini, semuanya ditopang oleh tulang punggung para orang suci. Mereka tidak lagi memiliki keuntungan apapun. Aku pangkat. Baru saja, para orang suci berkumpul secara keseluruhan dan dapat menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Namun sekarang, di mata putra surga, mereka telah menjadi tumpukan pasir lepas. Mati, putra surga itu ganas dan kejam. Ia menerjang tanah dan menebas seorang master iblis saint, menghancurkannya di tempat. Ia meledak, tubuh dan jiwanya hancur. Tidak, putra langit, kau tidak bisa membunuh kami. Jika kami tidak sengaja membiarkanmu masuk, bagaimana kau bisa masuk? Para dimensein master dari berbagai negara langsung berteriak dengan enggan. Huff, dasar sampah, apa gunanya kau tetap hidup? Putra surga tidak menunjukkan belas kasihan. Ia mengangkat pedangnya dan menebas. Setiap gerakannya ganas dan mematikan. Sebagian besar divisi iblis suci yang dikirim oleh berbagai negara terbunuh hanya dalam beberapa gerakan. Sungguh pemandangan yang tragis. Segel gunung suci. Dengan penundaan seperti itu, Mo Wang Ching memerintahkan semua orang untuk berkumpul kembali ke kelompok yang lebih kecil untuk meminimalkan jumlah korban sebanyak mungkin. Boom, dibawa upaya bersama para orang suci, gunung suci seperti gunung surgawi menekan putra surga, mencoba menutupi ketajamannya. Minggir, putra surga tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menebas dengan pedangnya, menguasai ruang dan menghancurkan bintang-bintang. Boom, gunung suci itu meledak, melemparkan bongkahan batu ke segala arah. Disertai kabut darah, sosok batu mereka menghilang dan berubah menjadi orang suci. Semua wajah mereka pucat pasi. Untungnya, tidak ada korban jiwa. Hal ini membuat Mo Wang Ching menghela napas lega. Kalau tidak, dia akan benar-benar merasa kasihan pada Chen Jiu. Bagaimanapun, kondisinya saat ini disebabkan oleh gerbang neraka. Sebagai penjaga penjara, dia merasa sangat bersalah karena tidak dapat melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Putra surga, terimalah hukumanmu. Kamui berteriak. Dia menahan para tetua sekte mitos dan membentuk sebuah benua. Tekanan dari langit akan menghancurkan putra langit hingga mati. Aku pangkat. Keluarga legendaris memang pantas punah. Sang putra surga membalas. Saat kata-katanya bergema, pedangnya menghancurkan kehampaan, menerobos hutan belantara yang luas. Gemuruh, benua primitif yang kuat terpotong dengan satu serangan. Para orang suci mitologi terpaksa mundur dan memuntahkan darah saat mereka jatuh ke tanah. Chen Jiu, maafkan aku. Aku sudah kehabisan tenaga. Jika kau butuh sesuatu, aku akan menemanimu. Wajah kamu i memerah. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak berdaya. Putra langit, dasar iblis, Chen Jiu tidak akan membiarkanmu pergi. Xuan Ling mengutuk. Dia juga membawa serta lautan luas bersamanya. Clan Xuan Huang, kalian berdiri di sisi yang berlawanan denganku. Kalian ditakdirkan untuk mati. Putra langit sangat marah. Dia mengayunkan pedangnya tiga kali berturut-turut, menerobos transformasi dunia. Bam-bam, arus laut runtuh, dan airnya berhamburan kemana-mana. Para tetua memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Di antara mereka, Lucas Xuan Ling adalah yang paling serius. Chen Jiu, aku tidak mengecewakanmu. Kaisar darah naga tak terkalahkan. Clan darah naga muncul sekali lagi. Mereka menggabungkan gunung-gunung suci, sungai-sungai surgawi, benua-benua. Mereka menekan putra surga berulang kali, secara efektif mencegahnya melanjutkan serangannya. Gemuruh, putra langit mengayunkan pedangnya berulang kali. Sambil menimbulkan kerusakan berat pada clan darah naga, dia juga kelelahan. Sialan, aku pasti akan membunuh kalian semua. Di ruang bawah tanah, Lisa menjadi semakin cemas saat mendengar situasi pertempuran dan merasakan ledakan yang mendekat. Dia tahu bahwa dia memiliki tanggung jawab yang berat, karena nyawa semua orang ada di tangannya saat ini. Semua orang mempertaruhkan segalanya untuk menghentikan putra langit. Mereka pasti akan menderita balas dendamnya yang dahsyat. Begitu dia berhasil dan kehilangan Chen Jiu, semua pahlawan yang hadir hari ini tidak akan memiliki akhir yang baik. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah membangunkan Chen Jiu sesegera mungkin. Hanya dengan begitu ia dapat menghilangkan krisis yang tak tertandingi ini dan menyelamatkan para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya di luar sana. Lisa hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk semua ini. Dia tidak bisa mengecewakan semua orang. Dia menelan ludah dengan lebih kuat. Merasakan gerakan Chen Jiu yang tidak biasa, dia merasakan kepuasan di dalam hatinya. Ah, tiba-tiba, Chen Jiu mengeluarkan suara pelan. Lisa menerimanya dan terus melahapnya tanpa henti. Dia mengabaikan bahaya bagi tubuhnya dan dengan keras kepala menelan benda besar di tangannya. Dia merasakan benda itu semakin mengecil, dan dia menjadi semakin termotivasi. Ya, saat aura pembunuh menghilang, urat naga yang terbentuk oleh kekuatan pil Dewa Iblis di tubuh Chen Jiu perlahan-lahan larut menjadi aliran manis dan mengalir ke perut Lisa. Hal ini menyebabkan benda besar milik Chen Jiu perlahan kembali normal. Lisa juga menjadi semakin nyaman memainkannya. Boom, sementara Chen Jiu bersenang-senang. Di luar, dia berjuang untuk hidupnya. Itu menegangkan dan tragis. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi kamu tidak boleh menyakiti Tuan Muda. Chen Lan tidak mau menyerah dan juga bergabung dengan kelompok untuk menekan Tian Xi. Dia membentuk cekungan dan menyerang Tian Xi. Boom, aura ganas Tian Xi tak terbendung. Dengan ayunan pedangnya, baskom itu terkoyak. Chen Lan juga terluka parah dan wajahnya penuh dengan kengganan. Tian Xi, kamu ditakdirkan untuk mendapatkan akhir yang buruk atas perbuatan jahatmu. Mulan mengubah kebenciannya menjadi kekuatan dan membentuk langit dan bumi dengan para tetua untuk menekan Tian Xi. Boom, langit dan bumi terbelah. Para tetua dan Mulan semuanya terluka parah dan jatuh ke lapisan terakhir formasi pertahanan Universitas Kian Kun. Mereka aman untuk sementara waktu. Setelah itu, Kian Xiangyi, Zhao Lianer, Chen Hanswe, dan gadis-gadis lainnya tidak mau ketinggalan. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk membela Chen Jiu. Namun, Tian Xi terlalu kuat. Dia telah membangkitkan garis keturunan dewa dan dapat menggunakan kekuatan dewanya tanpa hambatan. Dia membantai para pahlawan dari banyak benua, dan masing-masing dari mereka terlempar, tidak mampu melawannya. Dalam sekejap mata, saat gelombang kekuatan terakhir hancur, Mo Wang Qing terluka parah dan jatuh ke dalam formasi pertahanan Universitas Kian Kun. Xiao Tian, berhenti. King E muncul lagi dan dengan ramah menasihati, kalian semua adalah para jenius dari Akademi Kian Kun. Mengapa kalian harus bertarung sampai mati? Kaka E, kau tak perlu bicara lagi. Aku harus membunuh anak ini. Ekspresi Tian Xi tampak sombong dan dia tidak mendengarkan nasihat apapun. Formasi pelindung energi geng Kian Kun Tai, aku sudah lama ingin mencobanya. Bas, di langit di atas istana Kian Kun Chol Le Ge, ribuan roh muncul di penghalang pertahanan. Itu seperti pemandangan dunia surgawi, mulia, mistis, dan tidak bisa dihancurkan. Boom, menghadapi formasi besar ini, Tian Xi melotot dingin dan menebas. Pedang Tian Xi tajam dan mendominasi dunia. Penampilan seorang kaisar membuat pedang ini semakin kuat. Pedang itu membelah bintang dan bulan, menembus cakrawala dan mencapai alam semesta. Pedang ini seolah membelah langit dan bumi. Dengan suara keras, pedang itu menghancurkan formasi pelindung energi geng Kian Kun Tai, menyebabkan para orang suci memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. 664 Tian Xi tidak dapat dihentikan, sombong dan mendominasi. Dia menekan semua pahlawan Akademi Kian Kun dan menerobos pertahanan mereka, mendekati Chen Jiu. Haha, apa kau pikir kau bisa menghentikanku dengan sampah sepertimu? Tian Xi tertawa terbahak-bahak, menatap sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan Akademi Kian Kun. Dia bahkan lebih sombong. Sudah berakhir, dia terlalu kuat. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah seperti semut. Ada pria dan wanita di antara mereka, tetapi ketika mereka menghadapi Tian Xi, mereka tidak bisa menahan rasa putus asa. Menatap dunia, menatap semua pahlawan, putra surga melangkah maju selangkah demi selangkah, mengejutkan semua orang sampai batuk darah. Jangan pernah berpikir untuk lewat. Pada saat ini, para tetua klan Dragon Blood dan para wanita kamu berdiri, tubuh mereka gemetar, tetapi tekad mereka tak tergoyahkan. Enyahlah, aku tidak punya waktu untuk membunuhmu sekarang, jangan memaksaku untuk bertindak lebih dulu. Tian Xi memarahi dengan dingin, menatap wanita-wanita itu dengan jijik. Xiao Tian, kembalilah. King E juga berdiri dan memohon, jika kamu masih mengenaliku sebagai King E, maka kembalilah. Tidak akan, suster E. Tian Xi menggelengkan kepalanya dan terus melangkah maju. Boom, boom. Tian Xi menerobos kekosongan selangkah demi selangkah dan tiba di depan King E. Dia berteriak dingin, kakak E, minggir, jangan memaksaku untuk bertindak lagi. Xiao Tian, King E berteriak, tetapi tidak ada gunanya. Obsesi Tian Xi terlalu kuat, dan ki iblisnya menyerang hatinya. Tiba-tiba dia menyerang, dan tubuh King E seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh keruntuhan sekali lagi. Jangan maju, teriak para wanita itu dan bergegas maju untuk menghentikannya. Kalian bajingan, tunggu sampai aku membunuh Chen Ji, aku akan bermain dengan kalian. Tian Xi melotot ke arah mereka, terpana oleh kecantikan mereka, tetapi dia tidak membunuh mereka. Dia melemparkan mereka ke udara dengan serangan telapak tangan, dan dia langsung jatuh ke tanah. Chen Ji, melihat lubang gelap di tanah dan hilangnya putra langit, gadis-gadis itu sangat khawatir. Mereka semua bersumpah, jika sesuatu terjadi padamu, kami tidak akan hidup sendiri. Cinta dapat menggerakkan surga, dan kehidupan dan kematian dijanjikan. Tepat ketika para tetua khawatir dan putus asa, mereka secara mengejutkan menemukan bahwa putra surga, yang baru saja masuk, tampaknya telah keluar lagi. Iya, dia masih di pintu masuk gua. Tian Xi mengenakan jubah putih. Dia tampan dan memiliki tubuh yang luar biasa. Dia tidak lagi dipenuhi dengan niat membunuh. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari gua dengan susah payah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Mereka benar-benar tidak bisa memahami situasinya. Apa yang ditakuti oleh kaisar sekuat itu? Chen Ji, mari kita bicara baik-baik. Mengapa kita harus menggunakan kekerasan? Tidakkah Anda setuju? Bertentangan dengan harapan semua orang, putra surga, yang beberapa saat yang lalu sangat sombong dan memiliki kekuatan untuk menantang surga, sekarang mengucapkan kata-kata yang penuh dengan sanjungan dan permohonan yang tak ada habisnya. Saat putra langit mundur, semua orang akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Chen Ji-u berdiri di depan putra langit, memegang kuali di tangannya. Dia seperti seekor naga yang menjelajahi dunia, mendominasi surga. Chen Ji-u, Tuan Muda, yang mulia, melihat sosok yang tak tertandingi ini, mata semua orang dipenuhi air mata. Mereka sangat tersentuh. Surga memiliki mata, mereka akhirnya terbangun. Putra langit, bolehkah aku bertanya apa yang terjadi? Chen Ji-u keluar dan menunjuk ke arah para pahlawan di tanah. Dia sangat tidak puas. Ah, mereka, aku ingin bertemu denganmu untuk menyampaikan simpati dan perhatianku, tetapi mereka menolak untuk menurut. Hal ini membuatku sangat marah, jadi aku membantumu memberi mereka pelajaran. Kau tidak keberatan, kan? Kata-kata putra langit sekali lagi menegaskan bahwa dia takut. Oh, kalau kamu ingin menemuiku, kamu tidak perlu bersusah payah, kan? Apakah kau mencoba membunuhku? Chen Ji-u bingung, tetapi kata-katanya tepat sasaran. Matanya berkilat dengan kilatan yang mengancam. Salah paham? Ini jelas salah paham. Bagaimana mungkin aku bisa berbuat apapun padamu? Aku benar-benar khawatir padamu. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Putra langit berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan. Chen Ji-u, jangan dengarkan kata-katanya yang manis. Dia ingin membunuhmu dan mempermainkan kita. Kau tidak boleh melepaskannya. Kian Siang Yi merasa cemas dan segera mengeluh. Putra surga, apa maksudmu? Kamu ingin menemuiku? Kenapa kamu terburu-buru? Tanya Chen Ji-u lagi. Ini, tindakanku kali ini sedikit tidak pantas. Chen Ji-u, tolong maafkan aku kali ini. Oke. Putra langit menundukkan kepalanya dan memohon pada Chen Ji-u. Karena kamu tahu kamu salah, berlututlah dan minta maaf kepada mereka. Lalu aku akan memaafkanmu. Bagaimana? Kata Chen Ji-u dengan agresif. Apa? Kau ingin aku bersujud pada mereka? Ekspresi putra langit berubah. Ia tak kuasa menahan amarahnya. Dengan statusnya, bagaimana ia bisa berlutut di hadapan para pelayan ini? Kau tidak ingin bersujud. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku tidak punya waktu untuk menyanyiakan waktu bersamamu. Kata Chen Ji-u. Tiba-tiba, putra langit dan bumi ditekan oleh Kuali. Ledakan. Kuali itu seberat alam semesta. Sembilan naga terbang keluar, membakar langit dan mendidihkan bumi. Di bawah tekanan Kuali, meskipun putra langit tidak puas, ia tetap terbanting ke tanah dan batuk darah. Chen Ji-u, kau sudah keterlaluan. Sekalipun aku salah, aku tetap penguasa negeri ini. Bagaimana mungkin aku berlutut di hadapan para pelayan ini? Teriak putra langit, sangat tidak puas. Ia, yang mulia, saya benar-benar tidak bisa menerima dia berlutut. Para pahlawan tersipu malu. Mereka tidak berani menerima serangan putra langit karena dia terlalu kuat. Jika kamu tidak bisa menerimanya, siapa lagi di dunia ini yang bisa menerima dia berlutut? Chen Ji-u meraung, sangat tidak puas. Yang mulia, orang ini tidak lain adalah Anda. Anda adalah Kaisar Agung Darah Naga, yang tertinggi di atas segalanya. Anda harus menerimanya demi kami. Para orang suci dengan cepat memberikan semua kemuliaan kepada Chen Ji-u. Oh, putra langit, apa pendapatmu? Chen Ji-u melirik putra langit. Aku juga seorang Kaisar Agung, bagaimana mungkin aku berlutut di hadapanmu? Putra langit melotot ke arahnya, sangat tidak rela. Jika memang begitu, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Putra langit, serahkan hidupmu. Chen Ji-u berteriak dan menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam kuali sembilan naga. Tunggu, Chen Ji-u, aku akan berlutut. Menghadapi tekanan yang mengerikan ini, putra langit tiba-tiba berubah pikiran. Hal ini membingungkan semua orang. Apakah ini masih putra langit yang sama yang memandang rendah dunia dengan hina sebelumnya? Chen Ji-u langsung menghentikan serangannya dan menatap putra langit sambil tersenyum tipis. Nada bicaranya penuh dengan sarkasme, benarkah? Kau benar-benar ingin berlutut di hadapanku? Iya, Chen Ji-u, kali ini aku salah. Aku bersedia bersujud dan meminta maaf padamu. Putra langit menggertakkan giginya dengan ekspresi muram. Dia sangat sedih, tetapi dia masih tidak berani menentang Chen Ji-u dan menundukkan kepalanya. 665 Aku, aku akan berlutut sekarang. Tian Ji menggertakkan giginya saat berbicara. Gengsinya yang tak terbatas, auranya yang menembus bima sakti, dan gayanya yang tak terhentikan dalam memandang dunia tidak dapat disangkal. Seorang tiran seperti itu lebih baik mati berdiri daripada bertekuk lutut kepada siapapun. Namun, tindakan putra langit di hadapan mereka telah mengejutkan mereka sampai-sampai mata mereka hampir keluar dari rongganya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Yang mulia, berhati-hatilah terhadap tipu daya apapun. Seorang yang baik hati tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya, mengira bahwa Tian Xi tengah merencanakan sesuatu. Jangan khawatir, aku percaya pada karakternya. Ujian Chen Ji-u saat ini lebih seperti penghinaan, menyebabkan wajah Tian Xi dipenuhi dengan kebencian. Chen Ji-u, Meskipun kita berdua adalah Kaisar Agung, sebagai Kaisar Agung, kita tidak boleh terlalu sombong. Kita harus memperlakukan satu sama lain sebagai teman. Karena aku salah, aku akan berlutut padamu sekali dan meminta maaf padamu. Tidak apa-apa, Tian Xi berbicara pada dirinya sendiri, memberi jalan keluar. Dia menekuk kakinya dan benar-benar berlutut. Xiao Tian, King E berdiri kaget dan menatap Tian Xi, sangat terkejut. Demi membunuh Chen Ji-u, dia tidak ragu melukai dirinya sendiri. Sekarang, dia malah menundukkan kepalanya di depan Chen Ji-u. Apakah ini nyata? Kaisar Agung Darah Naga tidak terkalahkan dan mendominasi dunia. Hiduplah Kaisar Agung Darah Naga. Sejak Tian Xi menundukkan kepalanya, para tetua Kaisar Agung Darah Naga lainnya juga berlutut dan berteriak. Hidup Kaisar Agung Darah Naga. Jadi kenapa kalau kau sombong dan hebat, Tian Xi? Di hadapan Kaisar Agung kita, kau tetap harus bersujud dan meminta maaf, kan? Kaka E, aku salah. Tolong maafkan aku. Tian Xi melirik King E, lalu berbalik dan bersujud padanya. Ini, Xiao Tian, cepatlah bangun. Aku tidak menyalahkanmu. King E tersentuh dan segera membujuknya. KKR, aku ingin tahu apakah aku masih bisa tinggal di Akademi Qiankun untuk melanjutkan sekolahku. Tian Xi melanjutkan permintaannya. Tentu saja, saudari E menyambutmu kapan saja, kata King E lembut. Terima kasih, Suster E. Kalau begitu aku akan kembali. Tian Xi berkata dan berdiri. Dia tidak berani menatap Chen Ji-u dan langsung pergi. Bajingan, Chen Ji-u, mengapa kau membiarkannya pergi? Mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menekannya? Begitu Tian Xi pergi, Kian Xiang Yi berteriak tidak puas. Dia ingin mempermainkan kita. Apakah kamu ingin kita dipermainkan olehnya? Xiang Yi, jangan katakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Tuan muda pasti punya rencananya sendiri. Chen Lan menarik Kian Xiang Yi kembali. Dia tidak ingin dia bersikap ceroboh dan menjadi bahan tertawaan bagi saudara perempuannya. Ikuti aku, Chen Ji-u tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia berbalik dan memasuki ruang bawah tanah. Gadis-gadis itu mengikutinya. Mereka tidak mengerti. Namun, begitu mereka memasuki ruang bawah tanah, tubuh Chen Ji-u terhuyung dan jatuh ke kursi. Alis hitamnya muncul. Hal ini membuat mereka sangat gugup. Chen Ji-u, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja untuk saat ini, tetapi situasinya tidak optimis. Chen Ji-u bersandar di kursi dan berkata dengan lembut, jika aku menekan Tian Xi dalam kondisiku saat ini, keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Lagi pula, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Hah, King E tersentuh ketika Tian Xi meliriknya. Dia mengerti bahwa Chen Ji-u tidak membunuh Tian Xi karena dia. Hal penting apa? Tanya gadis-gadis itu penasaran. Keadaannya tampaknya sangat berbahaya. Kita harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Tatapan Chen Ji-u mengarahkan gadis-gadis itu ke tempat tidur kecil di kamar itu. Linglong, Tinggi, Anggun, dan Mulia. Sosok merah yang berbaring di tempat tidur adalah perimengsyah, Lisa. Namun, situasinya tidak optimis. Awalnya, dia adalah bidadari yang dikirim oleh surga. Wajahnya yang lembut dan manis dapat menyembuhkan rasa sakit di hati siapapun. Namun, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Ki Iblis menyelimutinya saat dia tertidur lelap. Keinginannya lemah dan dia tampak terancam mati kapan saja. Ini Lisa. Kok dia bisa jadi begini? Gadis-gadis itu terkejut saat melihat wajah wanita itu. Mereka tidak percaya. Semua ini terjadi untuk menyelamatkanku. Chen Ji-u menjelaskan. Dia menatap Lisa dengan tatapan yang rumit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kebangkitan pertamanya setelah menyegel neraka akan terjadi dalam situasi seperti ini. Iya, pemandangan itu begitu memikat. Begitu memikat sehingga Chen Ji-u tidak bisa melupakannya sama sekali. Itulah pertama kalinya dia tersadar. Ketika dia membuka matanya, dia melihat kecantikan yang tak tertandingi di bawahnya, sedang merawatnya. Awalnya, Chen Ji-u mengira kian siangyi dan yang lainnya sedang bercanda. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia tercengang. Ini karena dia menemukan bahwa wanita ini sangat tidak dikenalnya. Dia terkejut dan tercengang. Chen Ji-u memandangi penampilannya yang anggun dan manis, dan dia merasakan sikapnya yang anggun dan elegan. Untuk sesaat, dia sedikit linglung, dan bahkan sampai bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Apakah seorang malaikat menyukainya setelah datang ke surga? Namun, bukankah malaikat ini agak terlalu bejat? Apakah dia belum pernah melihat laki-laki sebelumnya? Eh, Kenapa dia terlihat begitu familiar? Chen Ji-u tidak langsung mengganggu si cantik. Dia masih belum memahami situasinya. Jika ini benar-benar mimpi, dia bersedia untuk terus menjalaninya. Peri mengsya, Lisa. Pada akhirnya, Chen Ji-u mengonfirmasi identitasnya. Hal ini semakin mengejutkannya. Dalam benaknya, Lisa hanya pernah bertemu dengannya sekali. Sekarang, dia bersujud di hadapannya dan merawatnya. Apa yang telah dia lakukan hingga pantas menerima ini? Lisa adalah guru mulan. Chen Ji-u sangat percaya diri dengan karakternya. Namun, justru karena inilah dia sangat terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Ah. Bersamaan dengan suara kenikmatan dan gelombang niat membunuh, Chen Ji-u mengerti bahwa Lisa sebenarnya sedang mengeluarkan racun dari tubuhnya. Chen Ji-u, aku tidak tahan lagi. Bisakah kamu bangun? Setelah menelan gelombang niat membunuh lainnya, Lisa menatap Chen Ji-u dengan mata penuh kerinduan. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan pingsan. Melepaskan kesadarannya, Chen Ji-u langsung mengerti segalanya. Saat baru saja menenangkan Lisa, Tian Ji menyerang. Bisa dikatakan ini masalah hidup dan mati. Jika terjadi lebih awal, dia tidak akan mampu menghadapinya. Kemudian, Chen Ji-u memegang kuali darah naga di tangannya. Auranya menembus sembilan langit, membuat Kaisar ketakutan. Kaisar tercengang di tempat. Dia tidak berani menyerangnya sama sekali. Meskipun tubuh penyembuh dapat menyembuhkan semua jenis luka, mereka harus menanggung dan mencerna semua rasa sakit itu sendiri. Jika kau ingin menentang surga, kau harus membayar harga yang sesuai. King E menjelaskan, wajahnya penuh simpati. 666 Lisa telah menyerap terlalu banyak aura pembunuh. Itu lebih dari yang bisa dia tangani. King E berkata sambil mengerutkan kening. Dia belum berubah menjadi aura pembunuh karena tekadnya. Jika dia tidak bisa mengatasinya, dia akan langsung berubah menjadi genangan air iblis. Din, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Dia sangat menyedihkan. Gadis-gadis lainnya tidak tega melihat Lisa mati seperti ini. Din, mungkinkah kita hanya bisa menyaksikan dia mati untukku? Wajah Chen Ji-u juga dipenuhi dengan kengganan. Aku, aku tahu caranya, tapi itu terlalu konyol. Kalau tidak berhasil, itu akan mempercepat kematiannya. King E berkata ragu-ragu, wajahnya memerah. Lebih baik punya cara daripada tidak punya cara sama sekali. Mari kita berusaha sebaik mungkin. Kata Kian Siang Yi, gadis-gadis lainnya mengangguk setuju. Ya, lebih baik mencoba daripada menunggu. Chen Ji-u menatap King E dengan penuh harap. Aku, baiklah, aku akan memberitahumu. Aku pernah membaca tentang metode ini di buku kuno yang belum selesai. Aku tidak akan mengecewakanmu jika metode ini berhasil atau ada konsekuensinya. King E berkata sebelumnya, tubuh penyembuh sangat terkenal di zaman kuno. Mereka menyelamatkan banyak nyawa pahlawan. Mereka memainkan peran penting dalam konflik antara penggarap energi elemental dan penggarap sihir. Tubuh penyembuhan sebenarnya juga merupakan jenis garis keturunan dewa. Jenis garis keturunan ini dapat menyerap semua hal negatif dari orang lain, termasuk rasa sakit dan kesedihan. Meskipun menentang surga, konsekuensinya juga sangat serius. Yaitu, tubuh mereka akan mengumpulkan rasa sakit dan kesedihan ini hari demi hari seiring waktu dan jumlah orang yang mereka obati meningkat. Begitu melebihi apa yang dapat mereka tanggung, mereka biasanya berakhir dalam kondisi yang mengerikan. King Ae tidak mengatakannya keras-keras, tetapi terlihat jelas bahwa mereka mengerti dan bersimpati kepada Kian Xiangyi dari ekspresi gugup mereka. Tuhan peduli pada semua makhluk hidup. Setiap garis keturunan adalah manusia. Mereka berevolusi dan tumbuh melalui perubahan sejarah. King Ae akhirnya sampai pada intinya. Tubuh penyembuh tidak terkecuali. Setelah leluhur mereka menyerap aura pembunuh yang tak terbatas, mereka berevolusi dan mengembangkan kemampuan baru. Mereka dapat melepaskan aura pembunuh untuk memulihkan diri. Tentu saja, kemampuan ini bahkan lebih bertentangan dengan surga, jadi tidak setiap tubuh penyembuhan memiliki kemampuan ini. Aku tidak yakin tentang situasi Lisa, jadi terserah padanya apakah dia bisa diselamatkan atau tidak. King Ae akhirnya menatap Lisa dengan penuh harap. Bagaimana caranya agar dia bisa melepaskan aura pembunuh? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini, ketika sampai pada inti persoalan, King Ae menjadi malu dan tergagap lagi. Namun, karena ini adalah masalah hidup dan mati, dia mengertakan giginya dan berkata, momen pewarisan manusia itu indah dan sakral. Menurut legenda, tubuh penyembuh yang memiliki kemampuan untuk melepaskan aura penyakit hanya membutuhkan satu malam kegembiraan antara suami dan istri, dan kemudian aura penyakit akan dilepaskan. Apa? Din, apakah kamu mengatakan bahwa jika kita membiarkan Chen Jiu menidurinya sampai dia kehilangan keperawanannya, kita akan dapat menyelamatkannya? Kian Xiangyi terkejut. Meskipun kata-katanya kasar, namun mudah dimengerti. Ya, King Ae mengerutkan bibirnya, dia tidak bisa menerimanya. Chen Jiu, Tuan sedang berusaha menyelamatkanmu. Kau tidak bisa meninggalkannya sendirian. Mulan adalah orang pertama yang mendukung Chen Jiu. Itu tidak cocok untuk anak-anak. Suan Ling, sebaiknya kau pergi sekarang. Kamui melotot ke arah Suan Ling. Dia tidak puas dengan kehadirannya. Benar sekali, kau masih anak-anak. Tidak peduli apapun, kau tetaplah seorang pria. Pergilah sekarang. Kian Xiangyi memimpin. Gadis-gadis lainnya juga menentang kehadiran Suan Ling. Sudah cukup. Tidak ada orang luar di sini. Jika kamu tidak ingin pergi, katakan saja siapa dirimu. Chen Han Sui membujuknya. Aku, aku juga seorang wanita. Suan Ling tidak mau pergi. Dia berinisiatif untuk menurunkan topinya. Rambutnya yang indah terurai, membuatnya tampak sangat lembut dan menawan. Apa? Kaisar Agung Kuning tua ternyata seorang wanita. Semua wanita itu terkejut dan mata mereka terbelalak kaget. Apa yang salah dengan menjadi seorang wanita? Bukankah kalian semua wanita juga? Balas Suan Ling. Dia membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Chen Jiu, jangan bilang kau begitu keras kepala. Kau bahkan menginginkannya. Perubahan target Kian Xiangyi membuat semua orang curiga. Hanya ada satu pria di ruangan ini. Begitu banyak gadis yang rela mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan mereka? Benar saja, mengikuti suara Kian Xiangyi yang bertanya-tanya, wanita-wanita lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chen Jiu dengan curiga. Hei, jangan dengarkan omong kosongnya. Suan Ling masih gadis kecil. Bagaimana mungkin aku punya pikiran tentangnya? Chen Jiu menjelaskan dengan cemas. Dia pasti telah mengungkap latar belakangnya. Jadi kamu sudah tahu kalau dia adalah seorang wanita? Katakan padaku, bagaimana kamu tahu? Kian Xiangyi tidak membiarkannya pergi dan terus menginterogasinya. Aku baru saja mengetahuinya secara tidak sengaja. Jangan meragukanku. Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Chen Jiu menunjuk Suan Ling dan menjelaskan dengan serius. Aku tidak muda lagi. Perkataan Suan Ling hampir membuat Chen Jiu muntah darah di tempat. Bibi buyut, tidak bisakah kau menambah masalah? Jiu, R, apakah kamu benar-benar melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya? Chen Hanswe akhirnya angkat bicara dan bertanya pada Chen Jiu. Dia menyadari tatapan Suan Ling sedikit aneh. Kian Xiangyi bisa saja menganggapnya sebagai omong kosong, tetapi Chen Jiu harus menanggapi perkataan Chen Hanswe dengan serius. Dia langsung menjawab, ada sedikit konflik di antara kita, tetapi sekarang sudah baik-baik saja. Kamu juga tahu ini. Menurutku, semua orang tidak perlu khawatir tentang itu. Kakak Hanswe, kau harus membantuku. Orang ini benar-benar mesum. Tanpa diduga, Suan Ling mulai mengeluh tentang Chen Jiu. Dia berdiri di depan Chen Hanswe dan meminta ganti rugi. Suan Ling, apa yang telah dia lakukan padamu? Wajah Chen Hanswe menjadi gelap. Hati Chen Jiu menegang. Hari itu, dia menyentuhku. Dan menciumku. Kata-kata Suan Ling mengejutkan gadis-gadis lainnya. Sementara mereka bersimpati padanya, cara mereka memandang Chen Jiu berubah. Chen Jiu, seleramu sungguh berat. Tian Xiangyi mencibir dan melotot ke arahnya. Meskipun gadis-gadis lain tidak mengatakannya secara gamblang, maknanya kurang lebih sama. Mereka semua meragukan orientasi seksual Chen Jiu. Mereka sudah memberinya muka dengan tidak menyebutnya cabul. Hei, dengarkan penjelasanku. Chen Jiu merasa gugup. Ia merasa lebih tidak berdaya daripada saat ia bertarung melawan Tian Xi. Ia tidak tahan dengan kecurigaan dan kritikan dari gadis-gadis lain. Penjelasan. Apa lagi yang harus kau jelaskan? Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak menyentuhku? Tanya Suan Ling. Ia menatap Chen Jiu dengan bangga. Sudah hampir akhir bulan. Jika Anda punya suara, silakan pilih Xiaopan. Saya sangat berterima kasih. 667. Suan Ling, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Chen Jiu sangat marah. Ia sangat tidak puas dengan serangan mendadak Suan Ling. Aku pangkat. Ini adalah saat yang kritis untuk menyelamatkan seseorang. Kau muncul di saat seperti ini dan mengungkit masa lalu. Kau mengungkap masa laluku di depan begitu banyak wanita. Apa kau tidak mencoba mempermalukanku? Chen Jiu, jangan mencoba menakut-nakuti orang. Chen Hanswe melangkah maju dan menghalangi sikap Chen Jiu yang agresif. Dia menatap Suan Ling dengan khawatir dan berkata, jangan khawatir. Denganku di sini, dia tidak akan berani menyentuhmu. Katakan pada kami, bagaimana dia menindasmu. Saudari Hanswe, bagaimana aku bisa mengatakan itu? Semakin pemalu dan malu Suan Ling, semakin banyak orang membayangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Oh, Kaisar Kuning Gelap. Apakah dia mengikatmu dan mencambukmu? Dan apakah dia meneteskan lilin di tubuhmu? Dia membuka pintu belakangmu. Apakah itu sakit? Kian Siang Yi segera maju dan bertanya, seolah-olah dia sedang bergosip. Nine Dragons Supreme, debut novel bagus. Aku, apa yang kau bicarakan? Aku tidak melakukannya. Suan Ling sangat malu sehingga dia tidak sanggup menghadapinya. Oh, baguslah. Sebelum dia melakukan itu padamu, apakah dia memperlakukanmu sebagai wanita atau pria? Kian Siang Yi menghela nafas lega dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Tentu saja dia laki-laki. Suan Ling teringat saat pertama kali dia berkonflik dengan Chen Jiu. Chen Jiu memperlakukannya seperti seorang pria. Chen Jiu, jangan sentuh aku lagi. Kian Siang Yi menjerit, dan wanita lainnya juga menunjukkan ekspresi jijik, yang membuat Chen Jiu tidak bisa berkata-kata lagi. Suan Ling, apakah kamu masih membicarakan tentang saat dia mencoba menculik pengantin wanita? Chen Hanswe mengerutkan kening saat ini. Bukan hanya kali ini, dia juga menindasku kemudian. Saat itu, dia tahu bahwa aku adalah seorang wanita. Dia ingin memanfaatkanku. Sungguh pria yang sangat jahat. Ucapan Suan Ling membuat semua orang menghela nafas lega. Chen Jiu, Suan Ling masih sangat muda. Bagaimana mungkin kamu tidak melepaskannya? Chen Hanswe melotot ke arah Chen Jiu dan bertanya kepadanya. Aku tidak punya pilihan lain. Lagi pula, jangan berpikir dia membenciku karena dia masih sangat muda. Padahal, dia sudah sangat dewasa. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Chen Jiu langsung membela diri. Tidak peduli apa, faktanya kamu memang menindasnya, kan? Chen Hanswe bertanya dengan serius. Baiklah, aku mengakui bahwa aku telah melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya, tetapi tampaknya itu tidak terlalu jahat. Para pahlawan wanita, apakah kalian berani mengatakan bahwa kalian tidak bersalah terhadapku? Mata Chen Jiu mengamati mereka dengan saksama. Dia memutuskan untuk memberi mereka pelajaran, jika tidak, dia akan sangat tidak senang jika mereka terus menanyainya seperti ini. Dasar mesum, dasar mesum, Chen Jiu. Gadis-gadis itu cemberut, mata mereka penuh dengan persona yang menggoda. Ketika mereka memikirkan hal-hal yang tidak jelas antara mereka dan Chen Jiu, mereka tidak bisa menahan perasaan manis dan malu. Tubuh dan hati mereka tidak bersih, bagaimana mereka bisa mempertanyakan orang lain? Hening, para wanita itu tidak berani memperlihatkan wajahnya untuk beberapa saat. Baiklah, menurutku sebaiknya kita mengatur penyelamatan orang, oke? Chen Jiu mengingatkan mereka. Yah, menyelamatkan manusia lebih penting. Pada saat ini, meskipun para wanita itu mempunyai ide mereka sendiri, mereka tidak bisa hanya melihat Lisa mati tanpa mengetahui alasannya. Hei, Saudari Hanswe, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Suan Ling terus bertanya, ingin mendapatkan penjelasan. Suan Ling, karena kamu datang untuk membantu Chen Jiu dengan sepenuh hati, aku sudah melihat pilihanmu. Jangan khawatir, aku akan membuatnya menikahimu di masa depan. Jangan membuat keributan dulu. Chen Hanswe membujuk dan berjanji. Apa, aku tidak ingin menikah dengannya, Saudari Hanswe, aku tidak menyukainya. Meskipun Suan Ling berusaha keras untuk membantah, dia sama sekali tidak dihiraukan oleh para wanita itu. Terlebih lagi, mereka menatapnya dengan mengejek, seolah-olah mereka sedang menegur kemunafikannya, jadi dia tidak bisa terus membuat keributan. Chen Jiu, sekarang setelah kau menyelamatkanku, bukankah itu berarti aku akan punya saudara perempuan lagi di masa depan? Lihat rumah ini, apakah kau tidak puas? Gerutu Kian Xiangyi dengan nada agak tidak senang. Aku bukan wanitanya, kata Yi Meng. Sungguh memalukan terjebak di tengah-tengah. Nine Dragons Supreme, debut novel bagus. Aku, aku juga tidak. Wajah King E juga memerah, dan dia tidak cukup percaya diri. Dia benar-benar membenci Chen Jiu sampai mati. Mengapa pria terkutuk ini memiliki begitu banyak hubungan cinta? Baiklah, kamu bukan wanitanya sekarang, tetapi kamu tidak bisa melarikan diri di masa depan. Kian Xiangyi tidak setuju, yang membuat Yi Meng dan King E merasa tidak berdaya. Cantik, bisakah kau meninggalkan kami sebentar? Aku akan menyelamatkan orang-orang. Chen Jiu mengerutkan kening, dia benar-benar tidak ingin mendengarkan pertengkaran mereka. Tidak, kita harus mengarahkan mereka langsung ke tempat kejadian. Bagaimana menurutmu? Kian Xiangyi berkata, yang membuat para wanita itu setuju. Entah bagaimana? King E, Yi Meng dan bahkan Suan Ling tidak ingin pergi. Apa? Memandu mereka di tempat. Apakah bercanda? Chen Jiu membelalakan matanya, dia tidak percaya. Bagaimana mereka bisa punya ide gila seperti itu? Bukankah itu terlalu konyol? Tidak, kita harus segera membawa mereka ke tempat kejadian. Chen Jiu, cepat pergi dan selamatkan orang-orang. Kata Kian Xiangyi tegas. Din, kenapa kamu main-main dengan mereka? Chen Jiu menatap King E dengan heran. Dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Namun, kata-kata King E lebih mengejutkannya lagi. Baiklah, Chen Jiu, bukannya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu masih malu? King E menghiburnya dengan penuh perhatian. Menyelamatkan nyawa Lisa sangatlah penting. Dengan satu orang lagi yang menjaganya, kita bisa mengetahui bahayanya lebih awal. Tidakkah kau berpikir begitu? Ah aku, tapi ini. Chen Jiu menatap Yi Meng dan Swan Ling dengan ekspresi gelisah. Dari kedua wanita di sini, mereka berdua tidak memiliki hubungan yang jelas dengannya. Chen Jiu, hubungan kita tidak bersih. Apakah kamu masih takut aku akan menemuimu? Swan Ling cemberut, dia tidak senang dan berkata tanpa malu, aku tidak akan pergi. Terserah kamu apakah kamu ingin tinggal atau tidak. Aku, kenapa aku tidak pergi saja? Yi Meng terdiam. Meskipun dia ingin tinggal, dia tidak punya alasan kuat untuk tinggal. Mengenai Chen Jiu, Yi Meng sekarang benar-benar yakin. Pria seperti itu mampu duduk di tahta benua Kian Kun. Yi Meng juga sangat tertarik padanya. Dia selalu ingin memiliki hubungan dengannya yang melampaui akal sehat. Faktanya, bukan hanya pria yang menyukai wanita dan ingin dekat dengan mereka. Wanita juga sama. Yi Meng tidak tinggal karena dia ingin melihat kekuatan Chen Jiu. Dia hanya ingin membuat dirinya tampak berbeda dari wanita lain. Dia ingin terlihat lebih dekat dengannya. Tuan muda, biarkan Tuan tinggal, oke. Kau bisa menghadapi satu orang lagi, bukan. Zhao Lianer memegang erat Yi Meng saat ini dan menasihati Chen Jiu dengan penuh makna. 668. Yi Meng adalah seorang yang cantik dan mempesona. Dia adalah guru Zhao Lianer, tetapi hubungannya dengan Chen Jiu tidak jelas. Hanya saja dia belum menyadarinya. Melihat wajah malu-malu gadis itu sekarang, Chen Jiu tentu tahu bahwa gadis itu pasti punya kesan yang baik terhadapnya, dan jika kesan baik ini berkembang, itu pasti akan menjadi cinta yang abadi. Sejujurnya, Chen Jiu enggan berpisah dengan Yi Meng, seorang wanita yang pernah berhubungan fisik dengannya. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Lianer, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menembus batasnya. Dia harus memanfaatkannya. Tetaplah di sini, Chen Jiu tidak bertanya lagi. Dia hanya membujuk Yi Meng seolah-olah dia sedang membantunya. Aku, aku, sebaiknya pergi. Yi Meng tergagap. Meskipun dia terkejut, dia masih terlalu malu untuk menerimanya. Kubilang, kau boleh tinggal. Chen Jiu menghadapi dilema Yi Meng dan memerintahnya dengan penuh dominasi. Aku, meskipun matanya dipenuhi rasa malu, Yi Meng tidak menolak keagungan pria ini. Dia tampaknya takut kehilangannya. Begitu saja, Yi Meng juga diam-diam tinggal di belakang. Total ada sebelas wanita, dan mereka semua adalah para jenius benua semesta. Mereka semua adalah wanita berkualitas tinggi, dan pada saat ini, mereka semua berkumpul bersama, bersiap untuk menyaksikan pesta yang akan membuat mereka tidak dapat menahan diri. Chen Jiu, cepatlah dan mulai. Aku tidak sabar lagi. Atas desakan kian siang Yi, Chen Jiu akhirnya tiba di depan Lisa. Melihat penampilannya yang sedang tertidur, dia tidak bisa menahan rasa sakit hati. Lisa, terima kasih. Kamu mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkanku. Bagaimana mungkin aku bisa menanggungnya? Mohon maafkan penipu berikutnya. Chen Jiu diam-diam meminta maaf. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut melepaskan pakaian merah wanita cantik itu. Pakaian merah berhamburan satu demi satu. Tubuh yang seharusnya putih bersih, tanpa cacat, berkilau, dan bening kini diselimuti aura hitam iblis. Keadaannya sangat menyedihkan. Huh, hanya Chen Jiu yang punya selera sekuat itu. Kalau laki-laki lain melihat wanita seperti dia, mereka tidak akan tertarik sama sekali. Komentar Kian Siang Yi membuat Chen Jiu berkeringat deras. Seleranya tampaknya tidak begitu berat, kan? Chen Jiu bergumam pada dirinya sendiri. Di matanya, meskipun Lisa dipenuhi ki iblis, dia tetaplah seorang bidadari yang turun ke dunia fana. Kecantikannya tak tertandingi. Chen Jiu, cepatlah dan tunjukkan pada kami seberapa kuat dirimu. Kian Siang Yi mengingatkannya. Chen Jiu melotot padanya dan segera mengeluarkan semua barang miliknya. Ah, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kecil? Chen Jiu, jangan bilang kamu akan jatuh karena kemunduranmu. Kian Siang Yi segera berseru, jika kamu menikahi begitu banyak wanita, bagaimana kamu akan menghadapi mereka di masa depan? Apakah ini masih dianggap kecil? Yi Meng, yang belum pernah melihat pria sebelumnya, sangat malu hingga wajahnya memerah. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Jika ini dianggap kecil, lalu bagaimana bisa dianggap besar? Tuan muda sangat kuat. Siang Yi, jika kamu meragukan kemampuannya, tunggu saja hukumannya. Chen Lan tidak dapat menahan diri untuk tidak membela Chen Jiu. Penjahat ini akhirnya bukan binatang buas. Mulan berkata dengan lembut. Dia agak bersyukur. Jika Chen Jiu masih sebesar ini, dia merasa tidak akan sanggup menanggungnya. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya Tuan Muda, Lian R tidak akan pernah meninggalkannya. Zhao Lian R menatap kekuatan Chen Jiu dengan kagum. Wajahnya dipenuhi dengan kegilaan. Hal ini, pria ini, telah memberinya begitu banyak kegembiraan. Dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Lebih seperti itu, Chen Hansui melihat dan menganggup pelan. Jelas, dia telah mengakui keadaan Chen Jiu saat ini. Chen Jiu, mu dan berteriak pelan. Dia menatap Chen Hansui dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengepalkan pahanya. Dia sangat malu. Orang ini benar-benar berani. Mata indah King E berkelana. Ketika dia memikirkan Chen Jiu yang melepaskan esensinya padanya, dia merasa sangat malu. Chen Jiu, kamu benar-benar kuat. Mata kamu penuh dengan pujian dan persetujuan. Mesum, tidak heran kau selalu gelisah. Itu karena ada pria besar di sana yang membuat masalah. Suan Ling melotot. Wajahnya yang halus bahkan lebih menawan. Chen Jiu tampaknya tidak mendengar komentar para wanita itu. Seluruh tubuhnya terfokus pada Lisa. Ini adalah kemuliaan yang pantas diterimanya. Dia harus memperlakukannya dengan baik dan menyelamatkannya dengan sekuat tenaga. Lisa, aku minta maaf. Aku mencintaimu. Chen Jiu mengaku dalam hati. Kemudian, ia mulai membacakan sebuah puisi. Janji langit bagi bumi adalah hujan yang tak kunjung reda. Janji waktu bagi musim-musim penuh warna. Janji langit malam bagi bintang-bintang sangat jelas. Karena perjumpaan, kemudian tafsir cinta yang mendalam, proses menuju cinta sejati dan murni telah mengalami teriknya waktu. Janji cinta adalah penyatuan dua hati. Jarak antara kamu dan aku tak terpisahkan. Janji cinta adalah perhatian abadi dalam hidup ini. Lisa, aku mencintaimu. Sisel, seolah mendengar pengakuan Chen Jiu, air mata mengalir dari mata Lisa yang tertutup rapat. Wah, ini terlalu menyentuh, terlalu emosional. Pria ini, kapan dia akan begitu berbakti padaku? Kian Xiang Yi, yang berada di samping, juga terharu hingga menangis. Dia sangat iri pada Ye Si Wen. Huff, dia hanya tahu cara menggunakan kata-kata manis untuk menipu wanita. Aku sudah mempelajarinya. Mulan tidak bisa menahan rasa cemburu. Tuan muda, Tuan muda, Jiu, R, berbeda dengan mereka. Chen Jiu, Zhao Lianer dan para wanita lainnya justru semakin mengagumi dan menyukai Chen Jiu. Puisi yang indah sekali. Dia bukan hanya pria yang tampan, tetapi juga pria yang tahu bagaimana bersikap romantis. Mata Yi Meng penuh dengan keterkejutan. Chen Jiu, kamu melakukan hal yang benar. Selama kamu membangkitkan keterikatannya pada kehidupan, akan lebih mudah baginya untuk bertahan hidup. King E setuju dengan sepenuh hati. Chen Jiu, aku ingin mendengarkan puisimu di masa depan. Kamui cemberut. Dia sangat ingin mencobanya. Orang mesum ini cukup berpengetahuan. Bantuanku padamu tidak sia-sia. Suan Ling tidak bisa tidak mengagumi Lin Fan. Lisa, aku tahu kamu bisa mendengarku. Aku menyukaimu. Aku harap kamu bisa memberiku kesempatan. Oke. Chen Jiu mengungkapkan perasaannya secara diam-diam. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, dia ingin menggunakan perasaannya untuk menangkap tubuh dan pikiran wanita ini. Dia tidak posesif. Dia ingin memberi lebih banyak padanya di masa depan. Sejak saat itu, Chen Jiu memutuskan untuk memperlakukan Lisa sebagai wanitanya. Dia akan melindunginya dengan nyawanya dan tidak membiarkannya terluka. 669 Diranjang di ruang bawah tanah, setelah Chen Jiu mencium Lisa, dia akhirnya memutuskan untuk benar-benar mengembangkannya. Dia semakin menyukai wanita yang hampir asing baginya ini. Chen Jiu merentangkan kakinya sedikit. Chen Jiu memanjakannya dan benar-benar menguasainya. Uh, sesaat, Lisa yang tak sadarkan diri tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan gemetar, seakan-akan ia kesakitan. Ia tak sanggup menahannya. Hei, Chen Jiu, bisakah kamu lebih lembut? Tidakkah kalian tahu bahwa pertama kali bagi kami para wanita itu sangat menyakitkan? Teriak para wanita itu, yang benar-benar membuat Chen Jiu sakit kepala. Chen Jiu bingung dengan kegigihan gadis-gadis itu untuk tetap tinggal. Dia tidak akan percaya kebohongan mereka tentang kesehatan Lisa. Meskipun dia tidak mengerti maksud sebenarnya dari mereka, Chen Jiu tidak menolak terlalu banyak. Setelah kejadian konyol seperti itu, dia pasti bisa lebih dekat dengan mereka. Ini tampaknya menjadi kesempatan langka bagi mereka untuk lebih dekat satu sama lain. Oleh karena itu, Chen Jiu diam-diam setuju agar mereka tetap tinggal. Mereka tetap tinggal dan menyaksikan adegan ini. Meskipun mereka malu, mereka tidak ingin pergi. Bahkan, hati para wanita itu dipenuhi dengan kecemburuan. Chen Jiu sekarang adalah pahlawan benua, pahlawan surga dan bumi. Banyak wanita yang berhubungan intim dengannya. Kurang lebih, mereka memiliki sedikit harapan untuk pria ini. Jejak harapan inilah yang membuat mereka enggan pergi. Seolah-olah mereka ingin membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan khusus dengannya, dan mereka tidak ingin dipandang rendah oleh saudari-saudari lainnya. Mereka menggunakan tindakan mereka untuk menunjukkan pentingnya mereka. Bukan hanya pria yang cemburu, wanita pun menjadi lebih menakutkan saat mereka cemburu. Mereka bisa melakukan apapun yang berada di luar akal sehat karena hal ini. Uhuh, Lisa mengerang pelan. Setelah beberapa saat kesakitan, senyum bahagia dan puas muncul di wajahnya. Dia manis dan anggun, bagaikan bidadari yang sedang bermandikan cahaya suci. Dia begitu puas dan malu-malu. Apakah benar-benar bagus melakukan ini? Melihat ekspresi Lisa, Suan Ling tidak bisa menahan rasa penasarannya. Mengapa? Apakah kamu ingin mencobanya? Kian Siang Yi menggoda. Aku tidak mau melakukannya dengannya. Benda besarnya itu akan menusukku sampai mati. Suan Ling malu dan menolak. Tidak apa-apa. Aku jamin kamu akan menyukainya. Apalagi di bagian akhir, dia akan membuatmu mabuk, seperti peri dalam mimpi. Kian Siang Yi berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskannya kepada Suan Ling. Hei, jangan katakan itu. Aku rasa kamu tidak punya niat baik. Suan Ling tidak tahan mendengarnya lagi. Huff, kau tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Aku bersikap baik padamu hanya karena kau masih muda. Lihatlah mereka, semua tubuh mereka tinggi dan ramping. Dibandingkan dengan mereka, kita tidak memiliki keuntungan sama sekali. Katakan padaku, jika kita tidak bekerja sama, bukankah Cheng Ji akan diambil alih oleh mereka, dan kita tidak akan pernah bisa membuat nama untuk diri kita sendiri. Kian Siang Yi akhirnya mengungkapkan tujuannya. Jadi ternyata dia ingin membentuk aliansi. Menghadapi kecantikan wanita lain yang memukau, dia memang merasakan sedikit tekanan. Padahal, bukankah wanita lain juga seperti ini? Masing-masing dari mereka memiliki kelebihan, masing-masing memiliki karakteristik dan kekuatan yang unik. Meskipun mereka saling mengagumi, mereka tidak dapat menahan perasaan rendah diri. Ini adalah hal yang wajar. Tidak ada apa-apa di antara kita, oke. Xuan Ling menjelaskan. Dia tidak lagi menolak keintiman Kian Siang Yi. Apakah perasaan ini benar-benar sebagus yang kamu katakan? Bagus. Lebih dari sekadar bagus. Benar-benar luar biasa. Kian Siang Yi segera menjelaskan. Guru, bagaimana menurut Anda? Aku sudah bilang sebelumnya bahwa Chen Ji-u sangat kuat. Kau lihat sekarang, Zhao Lianer berada di sisi lain. Dia tidak bisa tidak membentuk aliansi. Ini, Yi Meng terdiam. Melihat Chen Ji-u memanjakan Lisa, dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diseret ke dalam air oleh muridnya. Dia hanya seekor banteng. King Ae cemberut. Wajahnya tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Ia teringat momen intim dengannya di perbendaharaan Kian Kun. Ia sangat merindukannya. King Ae sangat malu hingga dia memarahi dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa menghilangkan pikirannya yang kacau. Dia membayangkan jika dia diserang olehnya lagi, bukankah dia akan dipenuhi dengan kesenangan? Apakah ini benar-benar bisa menyelamatkannya? Kamui menatap kosong. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia bukan satu-satunya. Sementara wanita lain malu, mereka juga ragu dan menantikannya. Namun, Chen Ji-u tidak membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Di bawah cintanya, Lisa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ah! Dengan teriakan pelan, Lisa tiba-tiba gemetar. Bersamaan dengan kejang-kejangnya, cairan hitam beracun keluar. Cairan itu menggerogoti tempat tidur. Setelah racunnya dikeluarkan, kondisi Lisa membaik. Aura pembunuh di tubuhnya berkurang satu lapis, dan dia tampak lebih cantik. Ya Tuhan, Ki jahat itu sangat beracun. Chen Ji-u, apakah kamu masih menyimpan benda itu? Jangan dilarutkan. Kalau tidak, semua wanita di ruangan ini akan menjadi janda bersamamu. Kian Siang Yi berteriak dengan ekspresi khawatir. Alhamdulillah, ini benar-benar manjur. Lisa memang hebat. Chen Ji-u, kamu baik-baik saja. King E menganggupkan kepalanya lega. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Ji-u dengan khawatir. Ya, apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Para wanita lainnya berkumpul bersama. Mereka pasti sangat khawatir dengan kondisi Chen Ji-u. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Demi menghilangkan kekhawatiran para wanita, Chen Ji-u tak kuasa menahan diri untuk menunjukkannya kepada mereka. Mereka semua tersipu malu dan tak berani mengangkat kepala. Setelah itu, Chen Ji-u tidak berhenti. Ia terus menyelamatkan Lisa. Saat ia terus menyelamatkannya, kondisi Lisa pulih dengan cepat setelah cairan beracun itu dikeluarkan. Semua orang senang melihat ini. Kulitnya putih dan halus. Kulitnya yang gelap dan kusam tampak kemerahan. Kulitnya begitu lembut sehingga seolah-olah air akan keluar dari setiap sel dalam tubuhnya. Kulitnya sangat menggoda. Seorang malaikat turun ke dunia fana. Pada saat ini, aura Lisa yang manis dan menyembuhkan kembali. Para wanita menatapnya dan merasa sangat puas. Mereka tidak tahan untuk merasa cemburu. Eh, ada apa denganku? Dengan usaha keras Chen Ji-u, racun Lisa berhasil dikeluarkan sepenuhnya. Akhirnya, Lisa pun sadar kembali. Namun, saat ia tersadar, ia merasa seperti sedang bermimpi. Ia sama sekali tidak sanggup menghadapi situasi saat ini. Payudaranya digendong oleh seorang pria yang tampaknya dengan sengaja menyerbu tubuhnya. Perasaan itu membuatnya merasa sangat senang. Sungguh memalukan hingga ia ingin mati. Ia dikelilingi oleh sekelompok wanita cantik. Mereka menatapnya tanpa berkedip, seolah-olah mereka sedang mengagumi sebuah karya seni. Mereka mengomentari tubuhnya. 670 Lisa, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Sayangnya, para wanita itu tidak mengizinkan Lisa untuk terus tidur. Melihat bahwa Lisa tampaknya telah membuka matanya, mereka tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan merawatnya. Jaringan. Ini mimpi? Ini pasti mimpi. Lisa menggeleng dan bergumam sendiri. Ia tidak ingin menanggapi perkataan wanita-wanita itu. Lisa, orangnya yang ragu dan bingung membuat para wanita tersipu malu. Lisa, jangan salah paham. Kami tidak bermaksud apa-apa lagi. Kami hanya ingin menyelamatkanmu. Apakah kamu merasa lebih baik? King Ae dan yang lainnya terlalu mengkhawatirkannya. Aku, Lisa menatap ruangan yang penuh dengan wanita, lalu menatap dirinya sendiri. Pria yang telah bekerja keras untuk memberinya kecantikan yang tak ada habisnya, dia sangat malu hingga ingin mati. Tidak apa-apa jika kamu membiarkan seorang pria memperkosaku untuk menonton pertunjukan, tetapi kamu malah bertanya bagaimana perasaanku. Bukankah ini terlalu konyol? Apakah menurutmu aku seorang wanita yang tidak tahu malu? Jika kau ingin tahu perasaanku, datanglah dan gantikan aku. Jika kau ingin diperkosa oleh seorang pria, berbaringlah. Mengapa kau harus berpura-pura serius? Tepat saat para wanita itu hendak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, kata-kata Lisa mengejutkan mereka. Mereka merasa dirugikan. Lisa, jangan marah. Kamu salah paham. Kami tidak bermaksud jahat. Para wanita itu segera menjelaskan. Jika kau tidak bermaksud jahat, berbaringlah dan biarkan dia yang melakukannya. Biarkan aku menonton dari samping. Lisa sangat marah sehingga para wanita itu tercengang. Dia melotot ke arah Chen Ji-u dan berkata, Sudah selesai. Jangan pikir kamu bisa terus melakukan hal yang sama padaku hanya karena aku mengabaikanmu. Aku belum selesai. Chen Ji-u merasa malu, tetapi dia tidak ingin berhenti. Aku tidak peduli kau sudah selesai atau belum. Aku sudah selesai. Pergi sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku benci kau sekarang. Lisa memarahi dan menolak dengan keras. Tapi aku tidak mau pergi. Chen Ji-u melanjutkan makannya. Ih, dasar bajingan, kau mau membunuhku. Lisa cemberut genit. Dia juga sedikit genit. Benar sekali, Chen Ji-u. Bersikaplah lebih tegas. Beri dia pelajaran yang baik. Beri tahu di aturan keluarga Chen kita. Kian Siang Yi tersadar dan segera mendukung Chen Ji-u. Benar sekali. Kata-katanya terlalu tak terkendali. Sudah waktunya memadamkan api. King E dan yang lainnya mengangguk setuju. Sangat sulit untuk berkomunikasi dengan Lisa dalam kondisinya saat ini. Mereka harus membuatnya menyadari kenyataan dan menenangkan diri. Selanjutnya, mereka tentu saja harus bergantung pada Chen Ji-u. Namun, siapakah Chen Ji-u? Bagaimana mungkin dia mengecewakan semua orang? Di bawah penaklukannya yang kuat, tidak ada wanita yang mampu menahannya. Ah, orang mati, orang mati. Memang, tak lama kemudian, Lisa menikmati keindahan itu. Namun kali ini, ia merasakannya saat ia terjaga. Perasaan ini luar biasa, tak tertandingi, membuatnya mabuk dan tak bisa melepaskan diri. Lisa, Chen Ji-u meraung dan akhirnya melepaskan diri. Dia naik ke tubuh Lisa dan menikmati keindahan surga dan bumi bersamanya. Chen Ji-u, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kita baru bertemu sekali, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Setelah bangun lagi, amarah Lisa hilang. Ia menatap Chen Ji-u dengan kepahitan yang tersembunyi. Lisa, aku sudah tahu kau menyelamatkanku. Bagaimana mungkin aku bisa melihatmu mati tanpa melakukan apapun? Itulah sebabnya aku harus menyelamatkanmu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kelancanganmu. Tapi jangan khawatir, karena kita sudah dalam keadaan seperti ini, aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menjagamu dengan baik. Chen Ji-u menjelaskan dan berjanji. Lisa tersentuh oleh kata-katanya. Chen Ji-u, apakah kau mengatakan bahwa kau menyelamatkanku dengan melakukan ini padaku? Tanya Lisa dengan tidak percaya. Tentu saja, ini adalah kemampuan detoksifikasi dari tubuh penyembuhanmu, tetapi itu harus dilakukan. Aku harap kamu bisa mengerti aku. Chen Ji-u menganggup dan berkata, Lisa, menikahlah denganku. Aku, Chen Ji-u, bisakah kau biarkan aku memikirkannya? Pikiranku sedang kacau sekarang. Ada apa dengan mereka? Lisa melirik para wanita itu dari sudut matanya. Ia merasa sakit kepala. Jika kamu bilang kamu melakukannya, maka itu tidak apa-apa. Sekarang, sekelompok wanita menatapnya seperti itu. Bagaimana mungkin seorang gadis muda seperti Lisa menerima ini? Mereka, sebenarnya, mereka semua adalah wanitaku. Kau tidak perlu merasakan beban psikologis apapun. Mereka hanya terlalu mengkhawatirkanmu. Chen Ji-u melirik ekspresi para wanita itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelaskannya secara langsung. Apa, apakah mereka semua wanitamu? Bahkan kepala sekolah. Lisa melotot ke arah Kinge, membuatnya merasa sangat malu. Jangan dengarkan dia. Kami hanya mengajari Chen Ji-u cara menyelamatkanmu. Lagipula, dia sangat kuat. Dia akan menyiksamu jika kami tidak di sini. Kata Kinge, tetapi kata-katanya terdengar lemah. Apakah begitu? Aku baik-baik saja sekarang. Bisakah kalian semua pergi sekarang? Lisa ragu-ragu. Dia tidak ingin menghadapi wanita-wanita itu lagi. Hei, jangan bilang kau ingin melakukannya lagi. Kamu harus berhati-hati karena ini pertama kalinya. Akan memalukan jika kamu tidak bisa berjalan dengan benar. Kian Siang Yi mengingatkannya dengan ramah. Pria yang baik itu seperti anggur yang baik. Kamu harus menikmatinya dengan perlahan. Kamu akan mabuk jika minum terlalu banyak. Kamui juga mencoba membujuknya. Baiklah, bisakah kalian semua pergi dan menungguku di luar? Kata Chen Ji-u. Ia berharap para wanita itu akan pergi sekarang. Baiklah, luangkan waktumu untuk ngobrol. Para wanita itu tidak membuat masalah lagi. Mereka juga tahu bahwa Lisa sangat pemalu saat ini. Mereka memahami perasaannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan keluar perlahan. Chen Ji-u, bisakah kamu keluar duluan? Ayo bicara. Lisa akhirnya menghela nafas lega. Dia menatap Chen Ji-u dan memohon padanya. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku tidak menutup mulutmu. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kata Chen Ji-u dengan murah hati. Tapi kamu menutup mulutku. Lisa menyalahkannya dengan malu-malu. Bagaimana aku bisa bicara jika kamu seperti ini? Tapi aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku takut kau akan meninggalkanku. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Kata Chen Ji-u dengan cemas. Chen Ji-u, aku tidak punya pilihan selain menyelamatkanmu. Aku harap kamu tidak menggangguku. Lisa tidak memaksa. Sebaliknya, dia memperingatkannya. Aku juga tidak punya pilihan selain menyelamatkanmu. Aku harap kau tidak akan menyalahkanku. Apakah itu tidak apa-apa? Kata Chen Ji-u. Kamu, bagaimana kamu bisa mencampur adukkan hal-hal ini? Lisa marah. Jika dia membiarkannya pergi, bukankah itu berarti dia melakukannya tanpa imbalan? Tubuhku yang murni, apakah sebegitu tidak berharganya? Silakan bagikan dengan saya.